Salam Harit Pemirsa, kali ini saya datang di kandangnya milik siapa ini mas? Midun Ini desa apa? Desa Mulia Haji Mulia Haji, kecamatan? Anak Toha Kabupatennya tau nggak? Lambung Tengah Ini sudah ternak kambing berapa tahun? Sudah satu tahun Satu tahun? Baru satu tahun Kenapa baru satu tahun? Disini kan lingkungan kambing semua Ya, kita kan baru pulang-pelang tau Loh, dari mana? Dari Palembang Berapa tahun di Palembang? 12 tahun 12 tahun? Terus keputusannya ternak kambing? Ya Kenapa pilihannya kambing? Nggak sapi, nggak yang lain Karena kan nyari makannya kan mudah disini Disini mudah? Perkebunannya kan singkong Jadi batang singkong itu, daun singkong untuk makan kambingan cocok disini Semuanya serba singkong disini ya? Serba singkong Terus selama satu tahun itu awal beli kambing berapa? Beli kambing 12 ekor 12 ekor Sekarang satu tahun sudah jadi berapa? Sekarang 16 16? 16 Satu tahun 12 ekor, jadi tambahnya 4 ya Itu sudah ada yang dijual belum? Belum Eh, dua yang dijual Anak indukan? Diri sama babun Berarti selama satu tahun itu mendapatkan enam ya? Iya Kenapa? Itu belum ada yang mabuk, yang mabuk sudah tiga Wah, mabuk mati? Mabuk mati Mati? Tiga? Gimana ceritanya kok bisa mabuk? Lah, dia kan makan ini daun singkong Daun singkong masih basah, posisi kambing masih lapar Jadi mabuk dia Oh, jadi awalnya telat makan Telat makan Jadi tiga yang mabuk? Mabuk tiga Indukan, anak Anak semua Anak semua Jadi harusnya kalau nggak ada yang mati itu Berarti sembilan ya? Sembilan belas Sembilan belas ekor kan ya? Iya Sembilan belas ekor Sembilan belas ekor ya? Ini kalau bikin kandang habis berapa? Kayak gini model gini Ini kurang lebih tiga juta Tiga juta? Ini kan kayu-kayu ini kan beliau mau Potong sendiri Potong sendiri Potong sendiri Potong sendiri Di lahan sendirian Ini kambing segini Pulang merantau ini hasil dari rantauan? Iya Hasil kerja? Hasil kerja ini Semua? Dimasukkan kambing? Kemarin dimasukkan sapi lima ekor Terus kambing kan Nah, sapinya kalah Sapinya kalah? Kalah Kenapa? Sakit semua Sapinya? Sapinya sakit semua Lima ekor itu? Iya Terus? Jadi jual semua Sekarang merenak kambing Jadi tadinya sapi dan kambing Iya Terus sapinya dijual Kenapa sakit sebabnya? Ya mungkin Yang kata orang itu penyakit apa namanya? Nah, itu ya? Sembrana ya? Sembrana Oh, disini juga marak? Jadi akhirnya kandang sapi Untuk jadi kandang kambing Mana? Kandang sapinya jadi kambing? Oh, jadi disini ada kambing juga? Ini kandang sapi Jadi kandang kambing sekarang Oh, iya Ini ditaruh disini semua sebagian? Iya Nah, mas Ini kan ada kandang panggung ya? Iya Dan ini kandang lantai sisa bekas sapi ya? Bagus di mana kalau kambing model kandangnya? Kalau menurut aku sih masih bagus kandang yang lemprak ini Tandang yang di panggung Di tanah ini? Di tanah Untuk kambing bagus yang kayak gini? Iya lah Kenapa mas bagus? Sebabnya? Kalau Untuk Tainya ini bagus disini Kalau ini kan Tainya bisa hancur Kalau untuk mupuk-mupuk tanaman bisa bagus Oh, kalau di panggung? Kalau di panggung kan tainya tidak hancur ya Tidak hancur? Masih bagus yang hancur Jadi kalau ini berarti kotorannya difungsikan untuk tanaman sendiri ya? Iya, untuk tanaman Nah Kekalahannya di panggung apa? Selain kotoran tidak bisa hancur Kekalahannya Sebenarnya sih tidak ada kekalahan lah Tapi biayanya cukup mahal ya? Biayanya cukup mahal Masih ringan yang ini Masih ringan ini Kalau penyakit selama satu tahun ini Dialaminya selain mabok tadi apalagi? Tidak ada Tidak ada Kutuan kalau kandang tanah kayak gini gimana? Mudah-mudahan selama ini Belum Belum ada Perkena penyakit kutuan Belum ada ya? Belum Ini kambing-kambing jenis-jenis PE ya? Kalau itu ya Beli atau gimana? Itu beli itu Berapa segitu? Itu harganya 14 Betina itu adalah Beli umur berapa harga 14? Dua bulan setengah Dua bulan setengah 2 jutaan 14 14 ya? Sekarang harga berapa itu? Harga pasaran disini? Tidak tahu ya Kalau harga pasaran baru Satu bulan disini Baru satu bulan ya? Kalau yang ini harga berapa? Perkiraan kalau dijual Kalau perkiraannya Mungkin Ini kan jantan ya? Mungkin bisa nyampe 13 Ini 13 ya? Apalagi sekarang kan harga kambing kan Agak lumayan mahal Jadi perkembangan harga disini tidak nganu ya? Tidak telat ya? Iya Bagus disini harga? Harga masih bagus ya Bagus ya Kalau makanan harian selain daun singkong apa disini? Rumput kadang kasih odot kalau yang doyan sama odot Kalau nggak yang doyan kenapa sebabnya? Kan namanya kambing kan ada yang suka kadang ada yang nggak suka Oh odot padahal punya ya? Iya Nah kalau odot dengan daun singkong bagus mana? Ya bagus sama-sama bagus loh Sama-sama bagus? Kalau dengan rumput Odot dengan rumput? Masih bagus rumput Masih bagus rumput Nah ini kan ternak ya Indukannya ada berapa total? Dengan yang di sana? Kalau yang babon ada tiga Yang Di sana juga? Berikut disini tiga? Tiga Yang ini kan masih Masih doro Oh deri-deri Baru hamil Jadi selama satu tahun Itu Jadi nambah sembilan ekor itu tadi Dari anak Dari indukan tiga? Iya dari indukan tiga Indukan tiga? Indukan tiga Ini kan pertama yang beli Itu kan Ada bawaan anaknya Babonya kan nanti kan Hamil lagi dia Jadi tiga jadi empat Oh jadi cuma tiga aja Satu tahun jadi sembilan ya? Harusnya kalau dengan yang mati Itu ya Kenapa gak pilih indukan semua Sekaligus banyak Kalau Ya namanya Bingin kadang Ngobak yang lanang juga Oh Gak harus Yang indukan semua Yang betina semua Nah kalau Selama satu tahun ini Kalau dipikir-pikir Itu untung apa rugi sih? Sebenernya tenak kambing Dan repotnya di mana? Kalau dibilang untung ya Kadang ruginya kalau Kambingnya mabuk Dibilang rugi ya agak lumayan Sejauh ini Ini kandang ukuran berapa? Kalau ukurannya kurang tahu agak ya Ini Ini ngasal Ngasal ini tukangnya yang buat Oh tukangnya yang buat Kayaknya satu meter aja ya Satu meter kali Satus tiga puluh ya Kekecilan gak segini Kalau untuk indukan? Kalau ikan Rasanya kekecilan gak? Sedang lah Sedang ya? Cuman dari babon tiga aja Jadi banyak ya Babon tiga Beranak dua-dua jadi enam Yang ininya bawa Anakan jadi Belinya bawa anak Belinya bawa anak Yang sebelah sini kosong Niatnya buat apa? Ini niatnya untuk Induan yang jantan Untuk penggemukan nanti? Iya Jadi Dari hasil Kalau Dari hasil Peranakannya itu Peranak sendiri Nanti bisa Kalau yang lanak Oh disini Jadi dari awal Sudah ditata kayak gitu ya Namanya masih belajar kan? Nah Selama Belajar ini Apalagi Kerja ya Awalnya merantau ya Merantau awalnya Enak mana jadi Perantauan dengan Peternak? Kalau di Ini ya Enak ternak juga Enak ternak? Enak ternak? Enak ternak lah Kalau Kerja di PT kan Kita Tertekan Kadang kan Namanya terikat Kalau ternak kan Kita gak terikat Bebas Bebas Repot Repot mana Kerja di PT Dengan di Ternak? Kalau dibanding-bandingin Ya repot Di Kerja di PT lah Satu hari itu Pool Pool ya? Pool Kalau ngurus kamping? Kalau kamping kan cuma Pagi aja Nyari makan Kadang Sore Untuk sambilan Dan disini Gak pernah ada Pakan beli ya? Gak ada Semua cari ya? Cari semua Gratis ya? Kalau disini Tingkat keamanan Gimana? Keamanan Lumayan aman Aman ya? Gak ada Pencurian Gak ada ya? Pencurian Gak ada Sapi disini Rata-rata Kemarin penyakitan semua? Iya sapi Jenis sapi bali Sapi bali Sapi merah Sapi merah Sembrana itu? Sembrana semua Banyak yang mati disini Jadi populasinya berkurang disini Kalau sapi Kurang populasinya Kalau kebutuhan Buat kamping dan sapi Cepat mana sih sebenarnya Kalau dijual disini? Antara sapi dengan kamping Kalau jual-jualan Jual-jualan? Iya Imbang lah Sama-sama Cepat Cepat ya? Kalau pertumbuhan Bagus mana? Kalau perkembang biakan Sapi dengan kamping? Kalau perkembang biakan Cepat kamping Cepat kamping? Kamping bisa Satu tahun dua kali Kalau sapi cuma satu kali Satu kali Kalau umpamanya Emasnya punya 20 indukan Kamping Kalau 20 indukan kamping itu Anggeplah harga 20 juta lah ya Atau 30 juta Kalau 30 juta Sapi dapat dua Kalau sapi dua Dengan indukan Dua puluh Dengan kamping Dua puluh Masih cepat mana? Masih cepat kamping Kalau dipikir Dalam satu tahun Kalau sapi Beranak cuma dua ekor Kalau kamping Kalau Sepuluh ekor tadi ya Dua puluh Dua puluh ekor Kalau satu ekornya beranak dua Kalau dua puluh Berarti empat puluh Sekali beranak Empat puluh Dan duitnya? Kalau selama lima bulan Taruhlah ada yang Indukan jantan Sepuluh ekor aja Kalau dijual Lima bulan Bisa capai Satu juta Satu ekornya Jadi kan lumayan Lumayan Jadi nanti Jadi nanti mau Tetap mau Nambah Kambing Apa sapi Kalau rencananya Masih tetap Di kambing dulu Di kambing dulu Namanya masih berusaha kan? Ya opa Tapi ngerasa Enggak sih Di awal-awal itu Jadi pemula Susah Cari rumput Kalau pertama-tama Sih agak susah Namanya Masih baru kan? Iya Tapi lama-lama Enak juga Enak juga Untuk pertama kali Adaptasi dengan Kondisi di rumah Gitu Awalnya kerja Terus sekarang ngerit Adaptasinya lama gak sih? Malu Atau apa Dengan teman cari rumput? Enggak lah Biasa aja Bukannya kerja itu Gajinya lebih tinggi? Iya memang Gajinya lebih tinggi Cuman kan masih Enak Inilah Enak ternak Oh Kalau target kan Kedepan Mau berapa ekor Sebenernya Kalau ke depan? Iya Gak tau juga sih ya Belum Belum coba sih Kalau ini Untuk penghasilan Bulanan Mampu gak sih Kamping Kalau untuk penghasilan Bulanan? Penghasilan bulanan Belum tau juga ya Ini untuk Tabungan aja? Iya Tabungan Tabungan Belum fokus Untuk mata pencarian? Belum Belum fokus Istilahnya Satu bulan jual Satu bulan jual Belum Enggak Kalau seumpamanya Rencana ke depan Kayak ada Mau banyak Terus Bisa buat Penghasilan bulanan Enggak? Kalau menurut Mas Kalau rencananya Enggak juga Nunggu banyak Mungkin Jual Lelang Banyak kan Untuk Hasil tahunan Bukan untuk bulanan Kalau 20 indukan Bisa enggak Bulanan? 20 indukan Untuk nernaknya Bisa Bisa ya Sejauh ini Satu tahun ini Sudah bisa ngerasain ya Agak mulailah Mulai terasa Mulai terasa Nah Mulai Satu bulan Dua bulan Tiga bulan Pertama Empat bulan Itu Kondisi yang Paling Menjengkelkan Ada enggak Ngurus kambing Selama Selatu tahun ini Kambing cerewet Apa Jengkel Marah Cuma ini Kalau cerewet Dikasih makan Sudah kenyang Masih cerewet Ada enggak Masih ada enggak Kambing yang cerewet Ada Cuma Dipindah ke bawah Jadi tenang Kambing Dipindah Jadi diem Mungkin Enggak cocok Mungkin sama Tempatnya Kayak Orang Kalau Tempat tinggalnya Kurang cocok Mungkin kan cerewet juga Mungkin bisa pindah rumah Dipindah itu Diam Di sana Enggak cerewet Mungkin enggak cocok Sama kandangnya Atau sama tetangga Kambingnya Enggak cocok Dengan teman Teman-teman sebelahnya Kayak orang Kalau tempat tinggal Enggak cocok Sama tetangganya Saling ribut Kambing juga Kayak gitu ya Mungkinan Kurang setuju Sama tetangga Terus Apalagi Waktu di awal Kaget Tenak kambing itu Kaget Ada kaget Kaget apa Di bulan pertama Sampai Pertama kagetnya Kalau pas kambing mabuk Masih Awal kali Ngalami Ngalami Dulu dikasih obat apa Kok Bik gak bisa ketolong Air garam Banyu air dogan Masih Enggak bisa ketolong Masih gak ketolong Kalau sekarang Menurut teman-teman Peternak Apa obat Kalau sakit Anu mabuk Ya mungkin Enggak tahu juga Belum Sekarang belum Kalian Untungan Kadang bisa sembuh Kadang bisa Beruntung Beruntungan Nah untuk Antisipasi Biar gak mabuk Apalagi Sekarang yang dilakukan Ya kalau Sekarang Kalau sore itu Mungkin Kasih makan Rumput Itulah Bagusnya Sore ya Kalau daun nubi Bisa Jadi kan Mabuk Jadi disini Kalau dikasih daun singkong Jam berapa Kapan Mungkin Batas sampai Jam setengah Tiga Jam tiga Oh jadi pagi Sampai siang Tapi tinggal tergantung Kambingnya Kadang ada juga Orang yang ngasih Kambing Makan kambing Kadang sore Makasih makan Gak apa-apa Gak mabuk Aman ya Aman Tinggal tergantung Ini Kebiasaan Kalau yang gak biasa Ya kaget Gak biasa kaget Jadi selama Di awal sampai sekarang Itu baru ngalami Itu ya Yang namanya mabuk Kalau kutuan Belum pernah Kutuan belum pernah Kaki kecepit Kaki kecepit Sering kadang Di lantai-lantai Yang panggung Ada yang Longgar Lantainya Karena bambu Sering kecepit Sampai Ngalami patah kaki Belum pernah Cuma kecepit Luka Luka atau memar Belum Belum pernah Belum Bincang Karena segera cepat Ditolong Cepat Ditolong Kalau beranak Ini diturunin Atau tetap Di atas Beranak Turun Berapa hari Sebenarnya Kalau beranak Terus Dinaikin Lagi Kadang Dua minggu Kita naikkan Baru Dua minggu Baru Dinaikkan Biar Anaknya Kakinya Itu Gak Kecepit Masih Kalau untuk susu Susu kambing Itu yang lancar Itu bagusnya Apa sih Biar susu Produksi Susunya Kenceng Itu selama Pengalaman Apa Yang dikasih Buat kambing Indukan Yang Yusunya Kuat Belum pernah Aktifitasnya Cuman Daun singkong Rumput Odot Aja Dan susunya Gak berkurang Gak tahu Juga Lancar Semua Pernah Ngalami Susu Bengkak Belum Pernah Keguguran Keguguran Sekali Keguguran Sekali Satu Kali Dia Kalau Keguguran Tandanya Apa sih Kurang Tahu 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 Lalu Anaknya Terus Mati Mati Anaknya Masih Dua bulan Setengah Anaknya Di dalam Dua bulan Setengah Oh Hamil Dua bulan Setengah Gugur Gugur Gak tahu Jalanya Makan Apa Tahu Keguguran Ada Ciri-ciri Kambing Agresif Gak Itu Waktu Yang Indukan Keguguran Dua bulan Setengah Dia Sering Lari 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 Gitu Gak Gak Sebenarnya Normal Biasa Tapi Gak Tahu Pola Makan Biasa Tapi Bisa Keguguran Kalau Yang Jantan Gede Segitu Harga Berapa Tadi Jantan Yang Itu Bandotan Kurang Tahu Kita Belum Peran Jual Gak Beli Dulu Berapa Dulu Beli Masih 13 Masih Sebesar Ini Masih Sebesar Ini Jadi Semua Beli Dari Kecil Kecil Jantan Betinanya Juga Dulu Beli Diri Yang Udah Beranak Itu Beli Indukan Tapi Beli Indukan Sama Anak Bawa Anak Bawa Anak Kenapa Daun Ngaritnya Ditarok Sana Itu kan Ada tempat Ininya Bekas apa Itu Untuk Kandang Kandang Gitu Tadinya Sapi Bukan Rumput Tarok Situ Memang Rutin Memang Tarok Situ Buat Setok Untuk Berhari Hari Kalau Pas Banyak Oke Pakan Dari Daun Singkong Tarok Situ Biar Kehujanan Kepanasan Gak 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 Dikiling Aja Dikiling Tanggung Tanggung Gak Belum Punya Mesin Belum Punya Mesin Kambing Juga Belum Terlalu Banyak Karena Di sini Kan Tiap Hari Ada Terus Orang Nyabut Ubi Gak Bakal Habis Sampai Satu Tahun Aja Gak Habis Gak Habis Tiap Hari Tiap Hari Gitu Yaudah Mas Makasih Mas Dengan Mas Siapa Midun Mudah Mudah Kambing Sukses Berkembang Tambah Banyak Tambah Semangat Gak Gak